Amerika Serikat ungkapkan hal mengejutkan. Invasi besar-besaran Israel ke Rafah ternyata tak mampu dan gagal mengalahkan Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyerang Rafah tidak akan mencapai tujuan tersebut, kata Kirib dalam penjelasannya kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Kamis di Washington. Amerika Serikat percaya ada cara yang lebih baik untuk mengejar apa yang tersisa dari Hamas di Gaza daripada melakukan invasi darat besar-besaran. Amerika Serikat mengungkapkan pekan ini bahwa mereka telah menghentikan suatu pengiriman senjata yang terdiri dari 1.800 bom seberat 2.000 pond dan 1.700 bom seberat 500 pond karena kegagalan Israel untuk mengatasi kekhawatiran Amerika Serikat mengenai operasi militer di Rafah. Hal ini membuat Perdana Banteri Israel menjadi marah karena Israel melakukan, ataupun Amerika melakukan penyetopan tersebut. Sementara itu, Kirib juga menambahkan bahwa pengiriman senjata yang ditahan Amerika Serikat tidak membatasi kemampuan Israel untuk mempertahankan diri. Kirib juga memperingatkan bahwa jika militer Israel memasuki Rafah secara besar-besaran, maka Presiden Amerika Serikat akan mengambil keputusan yang lebih parah dan membuat Israel bisa kalah telak. Kami berharap mereka akan melakukan apa yang mereka katakan kepada kami tentang apa yang akan mereka lakukan di Rafah, yang merupakan sesuatu yang sekala, cakupan, ukuran, dan durasinya terbatas papar Kirib. Sementara itu, akibat serangan Israel di Rafah, pasukan Hamas dan berdegada Al-Qasam menyerang balik dan menghabisi puluhan tentara IDF atau Israel. Saking takutnya dengan serangan Iran, terbongkar jika 240 jatuh tempur Amerika dan NATO digerahkan melindungi Israel saat di rudal Teheran, namun tetap lolos membomber di retanah Sionis. Seorang jenderal senior Iran mengatakan Amerika Serikat dan aliansi yang dipimpinnya, yaitu NATO, telah mengarahkan 240 jatuh tempur untuk melindungi Israel selama serangan rudal dan drone Teheran bulan lalu. Mayor Jenderal Gollam Ali Rashid, Komandan Markas Besar Khatam Al-Anbiya, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Iran yang diterbitkan, Iran pada hari Minggu, ketika dia menguraikan rincian baru tentang operasi anti-Israel baru-baru ini. Dalam serangan multicabang yang dijuluki operasi janji sejati itu, angkatan bersenjata Iran meluncurkan puluhan versi Israel, namun kenyataannya dengan ratusan serangan ke markas Sionis dan drone-drone yang juga menembakkan serangan ke Israel. Serangan udara Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Damascus setelah menewaskan dua jenderal, itulah yang melatar belakangi serangan Iran pada saat itu. Rashid mengatakan operasi janji sejati Iran mengatasi pencegahan yang diproklamirkan sendiri dan hanya hayalan dari resim Sionis yang percaya bahwa pencegahannya dijamin dengan mengandelkan Amerika Serikat dan juga NATO. Menggarisbawahi bahwa serangan balasan Iran mengungkap kerentetan Israel, Komandan senior tersebut mengatakan bahwa Amerika yang didukung oleh kekuatan utama NATO seperti Inggris dan Perancis, serta beberapa negara regional menciptakan beberapa lapisan pertahanan terhadap kekuatan ofensif rudal dan drone Iran untuk melindungi Israel. Namun rudal Iran yang kuatlah melewati perisai pertahanan rudal dan menghancurkan pusat-pusat militer Israel seperti Nafatim dan juga Shalagim. Mendekankan bahwa rezim Israel tidak berani menunjukkan kepada dunia gambaran dari dua pangkalan militer yang menjadi sasaran, dan Rashid berkata, Seandainya Amerika, Inggris, Perancis, dan Senkom tidak segera membantu rezim Israel, maka 100 persen proyektif Iran akan menggempur targetnya dengan tepat. Komandan Merkas Besar Khatam Al-Anbiya itu menggambarkan operasi janji sejati sebagai kekalahan pencegahan Israel yang mengatakan Divisi Dirgantara Corps karena Revolusi Islam yang ditugaskan melakukan serangan balasan hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan ofensifnya. Operasi ofensif dilakukan oleh unit Divisi Dirgantara IRGC dan unit Tunggal itu hanya menggunakan 20 persen kekuatan saja. Sebaliknya, Amerika, NATO, Senkom, dan rezim Zionis menggunakan 240 jet tempur dan sejumlah sistem antirudal yang ditempatkan di kapal perang Amerika di Mediterania dan Laut Merah bersama dengan sistem antirudal rezim Zionis bergegas untuk mempertahankan diri, katanya. Seperti dikutip dari The Heran Times, mengatakan bahwa unit Tunggal tersebut siap melepaskan 80 persen sisa kekuatan ofensifnya dan melancarkan gelombang serangan lain berdasarkan perintah. Rashid juga mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Barat merupakan mitra nyata dalam kejahatan rezim Israel terhadap rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!